yo what's up teman-teman balik lagi semuanya gaming jadi pada episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai isu virus trojan yang ada di game ballad angel yang terdeteksi oleh security patch dari smartphone atau antivirus lah kita bisa bilang dari afas atau sejenisnya jadi game ballad angel ini teridentifikasi sebagai malware atau virus yang bernama virus trojan kayak kurang lebih kalau kalian bisa cek sendiri ya ini gua dengan device Popo X3 Pro dengan kondisi tidak root Android ya tidak dalam kondisi root jadi kita bakal cek di sini ballad angel ini masih yang bawaan kita coba cek informasi versi point 17602 jadi ada beberapa versi yang aplikasi itu tidak tidak mengadung atau tidak teridentifikasi sebagai malware atau virus trojan tips yaitu simple kalian cuma cukup uninstall game ini tapi gua masih penasaran gua nggak mau uninstall dulu kalian cukup download aplikasi get up kalau memang ada kalau enggak ada ya kan bisa download di tep-tep cuma gua belum coba di tep-tep nanti kita bakal coba di video ini gua mau coba di versi get ups dulu Oke sebelumnya kalau kalian nggak percaya ini teridentifikasi oleh virus kalau kita masuk keamanan pindai keamanan oke sini ada resiko yang diabaikan jika anda membeli resiko mengapa ini mempunyai resiko yang ditimukan oleh satu aplikasi ini dia ballad angel teridentifikasi sebagai mengandung virus tipe type trojan jadi trojan itu adalah perangkat malware yang didesain agar dapat memiliki akses tanpa otoritas jadi dia bakal nyuri-nyuri apa ya kalau kita bilang ya kayak nyuri ibaratnya kalau misalnya kan punya embanking atau e-money dia bakal nyuri data-data privasi kalian data-data e-banking yang bakal diambil saldonya perlebih seperti itu Oke jadi gua nggak mau uninstall dulu gua pengen langsung update aja Oke kita balik ini mungkin bakal gua cepetin Oke ini ada kasih get up sekarang bisa lihat ini get up Oke kita masuk kita cari ballad angel jadi kalau kalian mau cepet lihat nggak perlu tonton sampai habis video ini cuma kalau misalnya mau apa namanya mau Oke ini udah update kalau misalnya mau ngecek ini bener nggak bervirus atau apa boleh tonton video ini bakal gua cepetin ya ini kita coba di aplikasi get up terlebih dahulu ngomong-ngomong kalau kalian pengen tahu ini ada masalah apa di gua nggak bisa ngasih tahu ini sebenarnya ada masalah apa cuma kalau kita buat tanya dari GM katanya ini cuma ada masalah di bagian api bilangnya masalah teknis lah ibaratnya sehingga security patch dari smartphone menidentifikasi aplikasi bagiannya ini sebagai virus nanti bakal gua kasih apa kasih tahu respons dari GM kalian bisa lihat gambarnya di sini mungkin namanya bakal gua sensor biar aman cara kalau menurut gua sendiri yang namanya aplikasi kalau udah launching di Google Play Store itu sudah ada Play Protect ya lupa gua Google Play di protect kalau nggak salah yang mengidentifikasi aplikasi aplikasi itu tidak memiliki virus oke udah 97% jadi sekali lagi ini bukan install ulang ya ini gua coba perbarui update nanti gua bakal lihat hasilnya tapi buat kalian yang enggak pengen ulang-ulang kalian bisa menginstal dulu aplikasi bald angel kalian lalu download melalui get apps nanti yang melalui tetep juga bakal gue review Oke sedang menginstal teman-teman jadi ini ada tulisan Mi protect ya Oke ini ada Mi protect lolos tes kamar Mi protect pinjauan manual kalau kami melakukan 100 kali tinjauan tidak ada perilaku berbahaya tembaran dibuka konten ekspresi tidak ada tembaran dibuka tidak ada virus tidak ada iklan jendela mengambang gua curiga nih bagian jendela mengambang ini kenapa karena akhir-akhir nih balen angel menambahkan dua ads ya kurang lebih dua dua ads kemarin di event shotgun spin itu pakai ads dan dua ada dua kali double xp diklaim apa ya ngecum remcut eh belum chat maksudnya tidak ada iklan yang menyamar sebagai tugas dalam nah gua bingung nih bagian iklan ya Oke jadi ini udah sudah buka sudah install Oke ini sudah install ya temen-temen kita bakal cek di keamanan lagi pindai keamanan virus pindai balon angel dan lewat Oke ini satu resikonya apa ya perbaruan sistem jadi bukan balon angel untuk menjadi sudah sudah aman ya ini yang satu satu resiko ini karena gua belum update ke MIUI 13 pokok istri pro karena banyak bug di MIUI 13 jadi gua kurang mau update dulu oke kurang lebih itu aja untuk kalian enggak punya aplikasi get ups mungkin gua bakal backup kalau bisa ya juga taruh di deskripsi juga kalau bisa kalau install gua juga enggak kurang tahu oke tes for watching sudah aman atau temen enggak ada lagi yang namanya virus adios